Pemerintah Sri Lanka memberikan kewenangan kepada pasukan tentara dan polisi agar menembak di tempat terhadap massa yang melakukan kericuhan dan kekerasan. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi yang makin parah di Sri Lanka membuat gelombang massa unjuk rasa semakin besar. Dikutip dari aljazeera.com pada Rabu 11 Mei 2022, pemerintah Sri Lanka akhirnya mengambil langkah tegas kepada massa yang membuat kericuhan. Bahkan tindakan massa makin brutal yang disertai aksi kekerasan. Pihak kepolisian dan militer diberikan kewenangan untuk menangkap orang tanpa surat perintah. Hal itu berlaku sehari setelah pengunduran diri Perdana Menteri Mahinda Raja Paksa pada Senin 10 Mei 2022. Kementerian Pertahanan Sri Lanka menjelaskan penembakan di tempat ini ditujukan kepada siapapun yang menjarah properti publik. Mereka yang bertindak kekerasan hingga korban tewas juga akan dikenai tembak di tempat oleh pasukan militer dan polisi. Diketahui negara selatan India itu sedang berjuang melawan krisis ekonomi terburuk. Selama berminggu-minggu terjadi demo besar terhadap pemerintah. Kerusuhan terjadi sejak Maret 2022. Demo massa terkadang berubah menjadi aksi kekerasan sebagai respons atas kesalahan pemerintah yang salah menangani krisis ekonomi. Bahkan krisis di tahun ini terburuk sejak Sri Lanka merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Rakyat Sri Lanka mengalami kelangkaan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Krisis ini pula membuat Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Raja Paksa telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Gutayubar Raja Paksa pada Senin 10 Mei 2022. Sementara itu untuk mengatasi masalah ini Sri Lanka telah mengadakan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Hal ini untuk mendapatkan fasilitas pendanaan segera. Selain itu kerjasama Sri Lanka dengan IMF untuk menencanakan penyelamatan jangka panjang. Meskipun kemajuan tersebut akan tergantung pada negosiasi restrukturisasi utang dengan kreditur. Setiap rencana jangka panjang akan memakan waktu sedidaknya 6 bulan untuk dijalankan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!